Nah kira-kira nih Pak Fikar, ketika ero perampasan ACP belum menjadi undang-undang, apakah Rafael Alun, ini salah satu contoh saja misalnya Rafael Alun yang memang sekarang lagi rame, apakah bisa dirampas? Artinya kalau misalnya tidak ada kekuatan hukum tetap, hartanya tidak bisa dirampas atau seperti apa nih? Ya, oke, nah Rafael Alun, karena itu hartanya Rafael Alun itu tidak serta-merta bisa dirampas ketika diketahui bahwa jumlah yang real itu jauh dari yang dia laporkan ke LHKPN Nah karena itu kemudian KPK memprosesnya secara tersendiri, yaitu melalui korupsi, korupsi gratifikasi selama 12 tahun, mundur ke belakang Jadi untuk bisa punya legalitas KPK merampas aset-asetnya Alun ini yang selama 12 tahun itu, maka KPK harus mencari kasusnya Supaya ada dasar untuk merampasnya, nah kasusnya itu adalah gratifikasi selama 12 tahun Gratifikasi itu bagian dari korupsi, artinya pada jumlah tertentu gratifikasi itu dibolehkan, dilaporkan kepada KPK Jumlah tertentu itu bisa diterima, kalau nggak salah 2 juta setengah paling banyak gratifikasi itu Lebih dari itu akan disita oleh KPK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!